Hai Ugal Rasulullah sallallahu alaihi salam dan Nabi sallallahu alaihi salam bersabda hasibu anfusakum goblah antuh hasabu wazinu amalakum goblah antuh zanuh Hai hisaplah perhitungkan amal kamu sebelum diperhitungkan nanti kamu dihadapan Allah saudara kita ini akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah nantinya saya mau tanya mata kamu bisa melihat emangnya pernah beli mata ente dibelikan sama orang tua mata dikasih mata kamu melihat kamu buat ngelihat halal atau haram berapa kali dengan mata kamu menghatamkan Al-Qur'an Hai justru kamu melihat yang selain itu melihat kamu menikmati dengan mata kamu yang tidak dihalalkan ini akan dihisapkan oleh Allah selama kamu balik sampai mati apa yang kamu lihat harus dipertanggungjawabkan begitu juga pendengaran begitu juga ucapan begitu juga langkah kaki kamu gerakan tangan kamu rizki yang masuk ke murut kamu semuanya akan dipertanggungjawabkan inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana'an huh mas'u'la harus bertanggungjawabkan walatus alunna yaumma'idin anin anin naim hisapen ya kamu ini hidup sepuluhan tahun di atas dunia ini berapa ribu rokaat sunnah solat berjamaahnya gimana kalau kamu mulai bayi lumpuh boleh jadi punya alasan nggak bisa ke masjid kaki lumpuh kalau kamu mulai bayi buta boleh jadi punya alasan nggak bisa baca Qur'an karena buta kalau kamu itu tuli mulai bayi boleh jadi punya alasan nggak bisa denger kena sehat ayat-ayat Qur'an hadith Nabi kena tuli mulai bayi begitu juga yang lainnya tapi lokasi lengkap apa alasannya tidak memperbanyak ibadah hisaplah diri kamu sebelum kamu dihisap dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala wazinu a'malakum qablaan tuzanu kalaupun beramal nilai bobot amal kamu sebelum kamu ditimbang bobot amal kamu nanti dihadapan Allah kadang-kadang kita ini cari pahala kecil ninggalkan pahala besar saudara salah kaprah umroh itu bagus tapi umroh setiap tahun bahkan setiap bulan cuma orang tuanya nggak pernah birul waliden dikasih hadiah padahal birul waliden membiayai orang tua lebih afdol daripada umroh kerabatnya sakit dibiarkan terlantar tetangganya dibiarkan dalam keadaan miskin timbang amal kamu karena akan ditimbang apalagi dibuat poya-poya hanya sekedar untuk membesarkan perut dengan makanan hanya sekedar untuk perhiasan padahal ada amalan-amalan yang bernilai dengan harta tadi itu karena itu timbang amal kamu karena nanti akan ditimbang ada timbangan amal nanti kalau di atas dunia timbangan beras timbangan gula dengan kilo timbangan emas dengan gram atau miligram timbangan amal satu atom amal kamu baik atau jelek akan ditimbang oleh Allah siapa orang yang beramal satu atom kebaikan akan dia saksikan pahalanya siapa orang yang beramal satu atom kejelekan juga akan ia saksikan dosanya Masya Allah timbang amal kamu sebelum nanti ditimbang di hari kiamat kira-kira lebih banyak mana taat kita sama maksyat kita kira-kira lebih banyak mana dikirnya kita dengan lupanya kita kira-kira lebih banyak mana dosanya kita dengan pahalanya kita lihat terus kalau ditimbang gimana pak yang berat berbobot itu amal kebaikannya dia kehidupannya sangat memuaskan tapi kalau sudah bobot amal kebaikannya ringan berarti yang berat adalah kejelekannya maka tempatnya apa itu api yang selalu membara yang akan menjadi tempatnya kita kita harus berpikir amal kita nya apa Alah kok kita kadang-kadang ilmu banyak amal gak ada ngerti iya tapi amal gak awas hati-hati am